Berpikir paradoks Apakah itu? Paradoks adalah dua hal yang bertolak belakang Tetapi dua-duanya betul dan tidak salah Oleh karena itu berpikir paradoks menjadi sebuah kenicayaan Yang memang sudah seharusnya dalam kehidupan Karena faktanya memang hidup ini penuh dengan paradoks Dan bahkan tak terhindar dari paradoks Karena itu kalau kita tak mampu kita akan terjebakkan Di sana kita akan mengalami kekecewaan yang besar sekali Bagaimana berpikir paradoks Cobalah renungkan dalam pikiran yang sangat sederhana ini Bukankah kita harus hidup benar? Anda kan berkata, iya Tetapi bukankah juga Anda mau bahagia? Anda kan berkata, iya Tapi kalau Anda hidup benar kemudian teraniaya karena kebenaran Di mana letak kebahagiaan? Anda dimasukkan penjara Maka Anda kan berkata, karena kebenaran Saya menjadi tersangka, bahkan terpenjara Anda kecewa Tapi Anda lupa justru Ketika Anda melakukan kebenaran Ketika Anda melakukan kebenaran Anda dipenjarakan Itu kebahagiaan Karena Anda bisa menanggung Apa konsekuensi karena pemahaman yang Anda yakini? Di mana kebahagiaan Anda bertanya? Bukan Kebahagiaan Anda pada keyakinan Akan kebenaran Kebenaran itulah yang mensuplai Anda kebahagiaan Bukan penjara atau luar penjara Penjara atau luar penjara? Hanyalah soal sederhana Banyak orang berada di luar penjara Tapi terpenjara dengan hati ketakutan Banyak orang mati tanpa ada yang mengancamnya Hanya karena pikiran yang mengerikan Tapi betapa menyenangkan Sekalipun terlalu besi mengurung Tapi kita sangat merdeka Karena pikiran kita Paradoks Itu fakta tak tindak Anda bahagia Karena benar? Ya Anda bahagia di penjara? Ya Kenapa bisa bahagia di penjara? Karena di penjara karena kebenaran Kesediaan di penjara Hanyalah kalau di penjara karena kesalahan Itu menyedihkan dan terimalah sebagai hukuman Tapi kalau di penjara karena kebenaran Karena di fitnah Itu sebuah kehormatan Harga dari sebuah keyakinan Berpikir paradoks Harus ditumbuh kembangkan Karena tidak mungkin dalam hidup ini Anda tidak berpikir secara paradoks Berpikir paradoks akan membuat Anda kuat Untuk menanggung apa yang disebut orang pahit Tapi Anda menemukan rasa manis dalam pahit itu Berpikir paradoks Harus menjadi keyakinan Dalam kehidupan Latih diri Anda Menghadapi fakta paradoks Berpikirlah Dan hidupilah Bersama saya Bikman Sirait Sampai jumpa di video selanjutnya